Nyalain News, Berita Pendidikan Satu Pekan Halo para penyala, selamat datang di Nyalain News, Berita Pendidikan Satu Pekan Sebuah program yang meringkas berita-berita pendidikan di Indonesia selama satu pekan terakhir Dan pekan ini bersama saya sendiri, Rini Rahyuni PGRI dorong guru swasta yang lolos P3K kembali mengajar ke sekolah asal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI mendorong pemerintah Untuk mengembalikan para guru swasta yang lolos seleksi P3K ke sekolah asalnya Seperti yang dilansir dari Sindonews, Ketua Umum PBPGRI Univa Rashidi menyampaikan Bahwa saat ini terdapat permasalahan yaitu guru swasta yang direkrut melalui P3K Kini dialihkan untuk mengajar ke sekolah negeri sehingga sekolah swasta kekurangan guru berkualitas Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa seharusnya mereka yang sudah mengajar di sekolah swasta saat lolos ASN P3K Pemerintah mengembalikan ke sekolah swasta asal Sebab menempatkan guru berkualitas di sekolah-sekolah swasta merupakan bagian dari komitmen pemerintah Untuk memajukan pendidikan Sekolah-sekolah di Korea Selatan kekurangan murid kini mulai rekrut pelajar Indonesia Dilansir dari BBC News Indonesia, provinsi yang mengalami penurunan populasi terbesar di Korea Selatan Yaitu Provinsi Gyeongsangbukdo kini mulai harus mengimpor siswa dari 4 negara Termasuk Indonesia untuk mengisi bangku-bangku sekolah menengah yang kosong Dinas Pendidikan Provinsi Gyeongsangbukdo dan sekolah-sekolah lokal Membuat perjanjian dengan pemerintah dan sekolah lokal di 4 negara Untuk memilih siswa baru melalui beberapa proses seleksi Selain mendapatkan pendidikan teknis profesional di sekolah lokal Para siswa terpilih juga akan mendapatkan kursus bahasa dan budaya Korea Serta berbagai manfaat beasiswa lainnya Kemendik Butristek terus dorong 20% sekolah yang belum terapkan kurikulum merdeka Kemendik Butristek menetapkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional Ketentuan ini diatur dalam Permendik Butristek nomor 12 tahun 2024 Tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini Jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah Kemendik Butristek memberikan waktu 2 hingga 3 tahun bagi sekolah Untuk menerapkan kurikulum merdeka Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Atau Kemendik Butristek, Anindito Aditomo Mengatakan kementeriannya sedang mendorong sejumlah sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka Kemendik Butristek mencatat masih ada 20% sekolah belum menerapkan kurikulum merdeka Seperti dikutip dari Tempo.com menurut Anindito Salah satu caranya adalah menyiapkan berbagai alat bantu Misalnya platform merdeka mengajar atau PMM Yang menyediakan materi ajar mulai buku sampai modul dan assessment kelas Dan semua guru bisa mengakses materi pelatihan berstandar nasional ini Lebih lanjut Anindito mengatakan untuk mengejar target itu Kemendik Butristek menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada guru Program guru penggerak adalah salah satunya Melalui program ini Kemendik Butristek sudah melatih puluhan ribu guru Sebagai calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah Kuartir Nasional enggan diskusi dengan pemerintah Sebelum Permendik Butristek nomor 12 tahun 2024 direvisi Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Bakhtiar Utomo mengatakan Kuarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan kepramukaan bersama Kemendik Butristek Seperti dilansir dari Tempo.co, Kuarnas meminta Kemendik Butristek Harus lebih dahulu merevisi Permendik Butristek nomor 12 tahun 2024 Tentang kurikulum merdeka Revisi yang dimaksud menambahkan pramuka dalam bagian kokurikuler di kurikulum merdeka Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assessment Pendidikan Kemendik Butristek Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR sebelumnya mengatakan Pramuka akan dimasukkan ke dalam kokurikuler Pendidikan kepramukaan akan dimasukkan ke dalam silabus kurikulum merdeka sebagai kokurikuler Rencananya Kementerian akan membahas hal itu dengan Kuarnas Kuarnas meminta Kemendik Butristek meninjau ulang aturan yang tidak mewojibkan pramuka sebagai ekstra kulikuler lagi Ia khawatir hal itu berdampak menurunnya pengembangan karakter siswa Sekian Nyalain News Pekan ini Jangan lupa subscribe channel Youtube Nyalain Asia Untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya Sampai berjumpa di Nyalain News Pekan Depan Saya Reni Rahyuni Sampai jumpa